...masih menghulung, mengembumbung tinggi Tribuners dioklasi kebakaran di wilayah RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan TribunJakarta.com sedang berada di wilayah penjaringan, di wilayah RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di mana saat ini sedang terjadi kebakaran hebat yang melanda area seperti lapang-lapak dan juga bangunan tinggal semi-permanen di kawasan ini Tribuners. Dapat dilihat api masih berkobar hebat, ini petugas pengadilan kebakaran masih terus berupaya menyemprotkan air ke api yang masih berkobar hebat, kukul 9 lewat 52 waktu di Desa Barat ini. Belum dapat dipastikan bangunan apa saja, tapi dari pandangan atau pantauan saya ini yang terbakar sepertinya memang lapang-lapak serta hunian semi-permanen di lokasi Tribuners dan memang dapat dilihat ini masih sangat besar api berkobar di area bangunan semi-permanen yang tepatnya berada di pinggir kali. Ini dekat dengan SDN 03 Penjaringan dan juga tak jauh juga dari Mapolsek Metro Penjaringan Tribuners. Saat ini dapat dilihat petugas masih terus berjibaku menyemprotkan air ke area bangunan-bangunan yang memang masih berkobar, api ini masih hebat berkobar dan asap hitam tampak sangat jelas masih menggulung, membumbung tinggi Tribuners di lokasi kebakaran di wilayah RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Tugas masih terus berjibaku memadamkan api yang memang masih terus berkobar hingga menjelang pukul 10 lewat 00 waktu Indonesia Barat ini belum pernah dipastikan apa penyebab maupun chronologi kebakaran yang terjadi ini Tribuners namun memang petugas kebakaran masih terus berjibaku menyemprotkan air ke area-area yang terbakar ini memang masih sangat besar api berkobar dapat dilihat dari asap hitamnya yang membumbung tinggi Tribuners terima kasih telah menonton!